Intro Hai, halo guys, welcome back to my channel, DaciaGP, salam gaspol Oke guys, dan sekarang kita udah di game MotoGP yang terbaru, game MotoGP 2021 nih akhirnya Setelah kemarin nungguin buat downloadnya lama banget cuy, di PHP sampai jam 11 lebih baru bisa download Nah di video kali ini yang pertama kalinya, gue gak bikin first impression dulu Tapi gue mau kasih ke kalian untuk kompilasi dari bike retrieval atau crash compilationnya Yuk langsung aja kalian semoga enjoy dengan video MotoGP kali ini yang pertama ya guys So langsung aja kita lihat bareng-bareng yuk, here we go Oke, dan di video kali ini kita akan mulai untuk bersama dengan Alex Rins ya Dari tim Suzuki X-Star di Circuit Portimao tempatnya Dan kita langsung aja yuk, kita tabrakin Rins di depan sini Oke, dan ini dia Oke, ini kalau misalnya, ini sebenernya impresi ya Jadi ini gue gak sambil live record gamingnya untuk suara gue Jadi ini gue sembari impresi untuk bike retrievalnya Karena ini kompilasi untuk bike retrieval sih di video kali ini Nah, sebenernya ini kalau yang gue lihat dari bike retrievalnya Di sini tuh untuk angle kameranya emang ini bener-bener gak bisa digeser kemana-mana Jadi hanya fokus bisa ngeliat ke arah motor aja Jadi ini kalau kita gerak ke kanan ke kiri, dia tuh tetap titik tengahnya tuh ada di motornya ini Nah, ini kalau dibangunin pun juga kalau motornya jatuhnya terlalu apa ya Ini juga agak aneh sih menurut gue sih Angle kameranya tuh gak terlalu bagus gitu loh Dan ini bener-bener tergantung posisi jatuhnya dimana Jadi kalau mau sejatuhnya angle kamera yang gak bagus ya dia akan tampil kayak tadi gitu Karena sudutnya terbatas kepentok sama pinggir sirkuit gitu loh guys Oke, ini coba jatuh sekali lagi bersama dengan Alex Rins Karena di sini kita akan mau cobain juga untuk fitur terbarunya Ya selain ada bike retrieval nih yang kayak gini Yang dimana di sini kalau kalian lihat nih bajunya si Rins makin kotor Udah pas di crashnya kedua ya Jadi di crash yang pertama sama crash kedua ini beda banget cuy Crash yang pertama itu bajunya gak terlalu kotor Yang kedua ini bener-bener kotor banget Dan ini sebenarnya kalau misalnya kita jalan ya Ini sebenarnya bisa lumayan jauh sih dari lokasi motornya gitu Tapi di sini kita akan coba ya Di sini yang main gue lihat tuh yang fitur black flagnya itu Ya jadi kita mau lihat nih di sini Kalau black flagnya itu seperti apa Dan mau lihat juga yang pertama kali di sini ya Kalau misalnya ada rider yang lain nanti melintas ya Kira-kira rider itu bisa nabrak si orangnya atau enggak Apa jangan-jangan nembus aja gitu kayak setan Yuk ini langsungnya kita lihat ya Untuk yang Rinsnya kita akan coba ya yang pertama kali ini Untuk hara kiri atau bunuh diri nih Ya sebentar lagi ridernya akan datang Ya kelompok ridernya ini akan datang Kita akan lihat aja nih Apakah mereka akan nabrak kita Atau jangan-jangan kita bisa ditembus dengan sangat baik Nah ini dia black flag yang keluar ya Udah mulai countdown 7, 6, 5 dan kita Oke dan ini nembus cuy Oke Yes langsung aja kita move ke rider berikutnya Kita akan menggunakan Mark Marquez Sekali ini di rider berikutnya Pertama ini untuk sirkuitnya di Harris ya Jadi di sini kita langsung aja Akan melihat apakah ada perbedaan Antara baik retrievalnya Mark Marquez Dengan Alex Rins Kita tabraki langsung di sini Tiga pertama Dan itu dia banyak banget rider yang keras cuy Oke dan di sini Kalau misalnya kalian lihat Apa ya Dari crashnya tuh Kayak kurang fleksibel gitu sih Kalau gue lihat ya Orangnya tuh jatuhnya kayak kurang natural Gak kayak di MotoGP 2020 gitu Jadi kalau di sini gerakannya kayak masih agak sedikit kaku Dan angle kameranya Kalau di MotoGP 2020 itu kan dia fokusnya ke mana Ke orangnya gitu ya Bisa juga ke motor Tapi kalau motornya tuh biasanya dari view kamera yang ada di Apa Di dashboardnya Atau dari Iya biasanya di dashboard kayak gitu ya Kalau misalnya Biasanya harusnya tuh ke orangnya Tapi kalau di sini enggak Dia tuh angle kameranya tuh ngadepnya ke Apa namanya Ke bike-nya gitu Ke motornya Nah ini dia Dan ini juga kita terbatas ya Gak bisa keluar-keluar dari sirkuit Dan ini emang rata-rata Kalau misalnya buat bangunin motornya Ini kalau kondisinya baru di image aja Ini bener-bener langsung gak bisa dibangunin cuy Oke dan langsungnya kita masuk ke yang berikutnya Di sini kita akan menggunakan Quartararo Ya di sirkuitnya di Mugello Pakai ada Italia Ya dan di sini kita lihat aja nih Kita akan coba tabrakin lagi si Fabio Quartararo Ditikman pertama lagi kali ini Oke langsung kita tabrakin di sini Bam Oke tadi dia kayaknya lumayan banyak Korban ini rosi keseret-seret dong cuy Dan tuh bener-bener kan Ini kalau yang kelihatan tuh Sebenernya gak bagusnya Gak anaknya tuh angle-nya ngadepnya ke motor gitu Jadi kita gak bisa lihat orangnya guling-gulingannya tuh Nah kayak di sini lihat tuh Ini motornya motor si siapa? Jack Miller ini kalau salah Atau Peco Bagnaia Ya tapi lihat tuh Jadi ini angle kamera itu bener-bener ke motornya yang disorot gitu Jadi kita gak bisa ngelihat guling-gulingan dari orangnya Sayang banget sih Sebenernya kalau misalnya kita bisa ngelihat dari orangnya Mungkin akan jauh lebih menarik juga ya Jadi harusnya mungkin ada pilihan nih Bisa ngelihat dari sisi orangnya Atau bisa ngelihat dari sisi si rider-nya gitu Eh sorry rider atau dari motornya gitu ya Jadi harusnya ada pertimbangan seperti itu sih Untuk di reply cam-nya tepatnya Oke Dan langsung aja yuk Kita kali ini akan langsung lagi Kita akan coba bangunin motornya si Fabio Quartararo Dan disini kita akan coba jalan-jalan dulu Oke Dan ini dia Bike Retrieval-nya dari si Fabio Quartararo Oke disini kalau kita lihat sih Sebenernya hampir mirip ya Semua animasinya Setiap rider ini gak ada perbedaan sama sekali Buat Bike Retrieval-nya Nah tapi buat angle bangunnya ini bisa jadi beda-beda Nah ini dia Angle bisa berubah Tergantung kita dari sisi mana ngelihat motornya gitu Nah dan ini bener aja Emang rata-rata ini kalau kita damage on Gak bakal bisa dibangunin cuy Walaupun cuma light doang Oke dan disini kita lanjut lagi Menggunakan si Valentin Rossi Untuk yang berikutnya Disini kita sirkuitnya di San Marino tepatnya Dan ini crash-nya bener-bener parah banget sih cuy Lihat tuh Wah ini kacau banget Sumpah ini kalau crash-nya terjadi Beneran kayak gini Di real life ini bener-bener parah sih Ini kayak bunuh diri banget lah Lihatnya tuh Wah mantap banget Dan Marques juga sampai keseret dong Dan ini sayangnya ya Kita lagi-lagi gak bisa ngelihat sih Kalau dari rider camp-nya ya Kalau untuk crash-nya Dan kita langsung aja coba untuk Retrieval-nya si Valentin Rossi Dan ini juga gak ada yang spesial sepertinya Tapi disini ada hal yang kocak guys Yang mau gue kasih lihat ke kalian Jadi ini motornya pas banget Jatuhnya deket dengan kameramen Dan ini lihat dong Kita malah difoto-fotoin Wah kacau banget sumpah Rossi jatuh malah difoto-fotoin Semangat banget kan Foto-fotoinnya gila bener Kacau banget Tapi ini salah satu Apa Improvementnya cukup baik sih ya Jadi ada Movement di reporternya Ya terutama di kameramen itu Keren sih lumayan disini Bisa buat foto-foto ala-ala gitu Oke dan langsung aja kita move lagi Rider yang berikutnya Nah disini kita akan menggunakan Jack Miller Ya dari Ducati Tepatnya di sirkuit Austria Red Bull Ring Oke dan disini kita akan langsung lagi coba Untuk tabrakin kembali Rider yang depan kita Di tipung pertama kali nih Oke dan ini dia Kita nabrak seperti itu Kayaknya si Fabio Quartararo Kalau di video ini kalau gak salah deh Ah iya bener Disini kalau gak salah kita nabrak si Fabio Quartararo Itu wah gila Itu kalau ketabrak dengan kecepatan kayak gitu Terjadi di dunia nyata Wah gak kebayang cuy Bisa meninggal di tempat tuh Apalagi kepalanya langsung ngadep Ya langsung nyium aspal Itu parah banget sih Oke dan disini Sama ya Ini Emang kalau misalnya Crashnya tuh Pergerakan ridernya tuh Gak terlalu enak dilihat Agak kaku gerakannya Jadi kurang nyaman sih Kalau misalnya lebih luas tuh Sudah lebih luas di MotoGP 2000 Kalau gue rasa ya Untuk jatohnya Lebih natural Jauh lebih alami banget gitu Oke dari sini untuk Jack Miller Iya Untuk Bike Retrievalnya Ini juga sama Pergerakannya gak ada yang berbeda Ya hanya Kalau Emang sebuahnya sih Untungnya Efeknya sama ya Jadi bajunya sama-sama kotor Dan ini lagi-lagi Gak bisa dibangunin dengan damage light Kacau Oke dan Next lagi Kita pindah ke pabrikan berikutnya Kita ada di Ketian Factory Racing Red Bull Ya disini kita menggunakan Ridernya Si Migo Olivera Oke dan langsung lagi Kita tabrakin lagi Di sekitar sama Kayak di Austria Di Tiko pertama Dan kita udah nabrak Banyak banget Rider Wah gila matelang cuy Dan ini sebenernya jujur Di MotoGP 2021 Nanti kalau kalian coba mainnya juga ya guys ya Ini bener-bener Nabrakinnya tuh beda banget Lebih sulit Dibandingin MotoGP 2020 Jadi kalau MotoGP 2020 Kalau misalnya kita nabrak Ban belakang aja Itu biasanya rider langsung udah jatuh Ke karuan Lah kalau disini tuh gak guys Jadi Nyenggol tuh belum tentu jatuh Percaya deh Jadi Ini tuh tingkat crashnya Menurut gue jauh lebih sulit Gitu ya Gak segampang MotoGP 2020 Untuk crashnya Jadi bener-bener harus Tabrakan tuh kenceng banget Dari titik tertentu Itu baru bisa bikin Ridernya tuh jatuh Ya atau bisa bikin Motor yang depan kita jatuh Jadi ini gak segampang Yang ada di MotoGP 2020 Untuk ngejatuhin rider-rider Yang ada di depan kita Gitu jadi Beda banget serius Oke Dan disini Kita balik ke interval lagi Untuk si Miguel Oliveira Oke kita udah bangun sih Dan ini ngerosin ngapain cuy Wah Nah ini kocak banget Ini serosin stuck Dan dia ilang dong Dan dia ilang cuy Dia bener-bener gak Lanjutin race lagi Gara-gara dia stuck motornya Nabrak motornya si Miguel Oliveira Ini juga bugnya masih ada nih Kalau kayak gini Kalau kita lihat ya Dan disini kita coba lihat nih Kita pake Angle-nya View-nya Ada replay mode Ya ini jadi Bisa ngikutin si orangnya cuy Karena ini posisinya Gak ngerti juga ya Ini angle Motornya di sebelah sana Padahal Jadi Lumayan cukup luas Komor gue ini cukup jauh ya Kalau misalnya sandanya cukup Ini tergantung posisi Angle kamera replaynya juga Sebenernya dari sudut motornya Jadi Itu yang bisa Membuat kita ngambil Replay camnya sebagus mungkin Sebenernya kalau disini Di posisi 2021 Oke dan Lastnya disini Kita menggunakan Aprilia Ya tempatnya disini Alice Esmargaro Dan langsung aja yuk Kita lihat sama-sama Untuk crash dan Bike retrievalnya Ditik yang pertama Sirkuitnya kali ini di Thailand Di Chang International Circuit Oke Dan ini dia untuk crashnya Dari si Alex Esmargaro Ini bener-bener kacau banget cuy Gila ini parah banget Crashnya ini Kalau bener-bener Kehantem kayak gini Wah Kacau lihat tuh Gila bener-beneran Sumpah Yang kita hantap itu Tunggu gak usah Si Miguel Olivera Dari sisi kiri Ini parah banget sih Kalau terjadi kayak gini Di real life-nya Wah Udah Udah bener-bener Gak bisa Hadir lagi Mungkin di race-race yang berikutnya Bisa pensiun Satu tahun kali ya Oke dan disini Kita langsung aja Bike retrievalnya Bersama dengan Alex Esmargaro Dan ini angle-nya Ini gak enak nih cuy Bangunnya ini Bener-bener kayak Deket banget Gak yang terlalu jauh ini Karena Sudut kameranya Dari sisi motornya Mungkin gak terlalu enak Jadi ini bener-bener Tergantung banget Dimana posisi motor kita jatuh Dan itu yang akan menentukan Bagus atau gak View kameranya Oke guys Thank you banget guys Buat kalian yang udah nonton video Sampai selesai ini adalah Kompilasi bike retrievalnya Di MotoGP 2021 Semoga kalian suka dengan Video pertama gue kali ini Nextnya mungkin kita akan Coba main request Untuk beradaptasi Dengan physics simulation Oke Jangan lupa klik tombol like And subscribe Dan dukung sekelan ini Sampai jumpa Di video gue yang berikutnya Thank you and goodbye Everyone